Halo teman-teman Kincomania, selamat pagi, siang, sore, atur, malam Sumpah lagi bersama saya Om Andi Sosburu Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang perawatan burung konin untuk masteran Supaya burung konin itu gak corder ya Karena banyak banget teman-teman yang bertanya soal perawatan burung konin Om, bagaimana sih cara merawat burung konin untuk masteran supaya gak corder Nah, kali ini saya akan bocorkan perawatan dari saya Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe dulu Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari unses burung Nah, oke teman-teman kita langsung lanjut saja ke pembahasan perawatan burung konin Oke teman-teman, yang pertama dalam merawat burung konin Kita itu harus rajin mengebunkan burung konin kita Kenapa sih burung konin harus diembun? Yang pertama, burung konin itu paling suka suasana pada waktu pagi hari Karena pada waktu pagi hari itulah burung konin biasanya akan berkicau dengan lantang Dia akan rajin bersuara Terus, penggumuman ini juga bagus untuk burung konin bakalan Supaya dia mau merangsang untuk bunyi Bahkan mau keluar isiannya teman-teman Untuk penggumuman sendiri, kita bisa lakukan sabi sumpu sampai jam 6 pagi Kalau matahari udah terbit, baru kita mandikan burung konin kita Untuk pemandian ini ada 2 cara ya teman-teman Bisa kita mandikan sendiri dengan cara disemprot Atau biarkan burung konin itu mandi sendiri di cepuk yang agak besar Nah, kalau saya sih biasanya lebih enakan burung konin mandi sendiri Karena tanpa dimandikan pun, burung konin biasanya akan lebih sering mandi teman-teman Kalau matahari udah terbit, biasanya juga konin mau mandi sendiri kok Sekitar jam 7 sampai jam 7-an Setelah kita memandikan burung konin atau menunggu konin mandi Baru kita jemur burung konin kita Untuk penjemuran ini, kita bisa lakukan sekitar 20-30 menit Untuk penjemuran ini, saya sarankan bersifat wajib Karena burung konin juga butuh sinar matahari Supaya burungnya juga sehat dan fit ya teman-teman Pada waktu pemandian, saya sarankan nektar itu dicabut Dan air minum itu biarkan saja disangka Kenapa harus dibiarkan disangkar air minumnya Supaya burung konin itu mau minum dan tidak dihiterasi teman-teman Setelah penjemuran baru kita kasihkan Seperti nektar Terus ekstra puding Dan ganti air minumnya ya teman-teman Untuk nektar sendiri teman-teman Jangan sampai pilih atau racik nektar yang kurang bagus ya Saya sarankan pakai atau nektar yang bagus Raciklah yang bagus Supaya burung konin tidak ngembang Supaya burung konin tidak lemas ya Kalau saya sendiri biasanya pakai nektar gacormek teman-teman Ini banyak banget yang jual di Sopi, Tokopedia, dan Bukalapak Silahkan teman-teman bisa cari aja di toko-toko online ya teman-teman Lanjut untuk ekstra puding ya Biasanya saya menggunakan kroto ya Seperti pada umumnya Untuk kroto saya setiap pagi aja Cukup setengah cepuk kecil aja teman-teman Saya berikan sedikit aja karena nektarnya udah bagus Kalau nektarnya masih kurang teman-teman bisa tambahkan dengan ekstra puding yang agak banyak Setelah diberikan nektar dan diberikan ekstra puding Kita juga wajib mengganti air minumnya Ya supaya air minum juga selalu bersih teman-teman Nah setelah itu dikasih makan, minum, dan ekstra puding Baru kita terduhkan burung konin kita Lokasi yang cocok untuk burung konin kita itu biasanya di depan rumah Atau di belakang rumah, samping rumah Bahkan paling bagus juga di bawah pohon Karena disitu suasananya paling sejuk banget Dan konin akan gacor dari pagi sampai sore Untuk perawatan konin ini Teman-teman gak usah dikodong Kalau untuk masteran Cukup diablak aja setiap pagi sampai sore Atau sampai pagi lagi itu juga boleh teman-teman Karena konin ini tanpa kerodong pun Konin juga akan tetap gacor setiap harinya Jadi gak ada masalah ya teman-teman Ada tips juga dari saya Pas waktu burung konin kita itu ditetuk Saya sarankan untuk menerapi burung konin kita Nah terapi ini berupa apa aja Nah yang pertama adalah suara gemercik air Terus yang kedua adalah terapi suara burung kecil Nah untuk burung kecil biasanya saya menggunakan terapi gemercik suara peleci gitu teman-teman Karena kalau kita dengarkan suara gemercik air Plus suara peleci Biasanya burung konin itu akan bongkar isian Dia akan naik emosinya Karena dia mencari sumber suara burung-burung kecil yang banyak Terus dia mau merangsang bunyi untuk burung-burung batalan nih biasanya Untuk terapi ini teman-teman bisa lakukan dari waktu diterduh Dari pagi sampai sore teman-teman Dijamin kalau teman-teman pakai nektar yang bagus Terus lakukan terapi ini Pasti burung konin teman-teman akan gacot Dan akan bagus untuk dibuat masalah Lanjut ke perawatan sorenya Kita cukup cek nektarnya masih ada atau enggak Kalau udah habis ya kita ganti lagi dengan yang baru Terus air minumnya jangan lupa untuk dibersihkan Serta diganti ya teman-teman Agar konin kita itu selalu sehat Dan jangan lupa untuk kebersihan sangkar Untuk kebersihan sangkar biasanya saya setiap sore sama pagi itu Sangkar wasis bersih teman-teman Untuk menjaga kondisi si burung Supaya sangkar itu selalu bersih Tidak jamuran dan burung juga akan Tidak gampang terkena penyakit Untuk perawatan malam biasanya sih Saya cuma masteran aja lewat audio Cukup simple dan saya juga taruh burung konin saya Di garasi dengan burung-burung lain Bisa dengan burung konin yang lain Itu enggak masalah diperlihatkan juga Tidak masalah kalau untuk burung masteran Untuk pemasteran teman-teman cukup audio aja Karena burung konin walaupun dimaster menggunakan audio Tidak dengan burung asli Burung konin akan bisa menurutkan suara yang kita master Asalkan suara pemasteran atau audio pemasteran itu jernih ya teman-teman Dan untuk pemasteran jangan keras-keras suaranya Cukup pelan aja Supaya si konin mau merekam suara burung ya Nah seperti itulah teman-teman Cara merawat burung konin supaya gacor-gacor Supaya enak dibuat masteran Dan jangan lupa teman-teman untuk konsisten perawatannya Yang saya sebutkan tadi Pasti burungnya gacor Dan kunci utama burung konin kita itu gacor adalah Konsisten dalam kepercayaan kantor Dalam pemberian makan Pemilihan niktar yang takut Serta terapi burung konin ya Supaya burung konin kita itu awet gacor Nah oke teman-teman Saya akhirnya ajar video ini Jangan lupa setelah menonton video ini Di klik like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari Ustaz Kurung ya Oke teman-teman Jangan lupa di share juga ya Ke teman-teman konin mania yang lainnya ya Oke saya Maldi Ustaz Kurung